Intro Seorang yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya mengajak seorang untuk membaca bagian Alkitab Dari kitab ulangan pasal yang ke 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke 6 Saya akan membacakan ulangan pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke 6 demikian Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Alamu telah mengusir mereka dari hadapanmu Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Alamu menghalau mereka dari hadapanmu Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenekmu yangmu Yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Alamu memberikan kepadamu negeri yang baik itu Untuk diduduki sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengku Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini Ya Tuhan jikalau sebentar kami akan merenungkan bacaan firman Tuhan tadi Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Seharusnya yang saya kasihi Tuhan Yesus Kristus Orang baik mendapatkan pahala Itu wajar sekali Biasa sekali, sering sekali kita mendengarnya Tetapi bagaimana kalau orang tidak baik tetap mendapat pahala Tetap mendapatkan sesuatu yang baik Nah itu yang tidak pernah kita dengar atau jarang sekali kita dengar Itu yang tidak akan kita temukan di dalam sinetron-sinetron yang suka kita tonton di TV itu Sebab orang jahat, orang tidak baik harus mendapatkan hukuman bukan pahala Nah tetapi itulah yang terjadi Di dalam kesaksian Alkitab kita Bangsa Israel Bangsa Israel Berhasil menduduki tanah kanaan Bukan karena jasa-jasa mereka Tetapi itu semata karena pemberian Tuhan Sehingga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada akhir bacaan kita tadi dikatakan bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk Artinya Israel adalah bangsa yang tidak setia kepada Tuhan Yang hanya menuruti kemauannya sendiri Yang begitu sulit untuk ditundukkan Atau begitu sulit untuk memiliki kepatuhan kepada Tuhan Tetapi toh Allah tetap memberikan kemenangan kepada bangsa ini Kenapa demikian? Paling tidak kita melihat apa yang diungkapkan di dalam bacaan kita tadi Yaitu bahwa Allah itu setia pada janjinya Janji yang pernah diucapkan kepada nenekmu yang mereka Yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakub Dan itu dipegang teguh oleh Allah Dan diwujudkan di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel Hal yang kedua itu juga menunjukkan akan kasih Tuhan Kasih Allah kepada umatnya Betapapun umat ini seringkali menumbuhkan murka Allah Dan kedukaan di hati Allah Tetapi toh kasih Allah jauh lebih kuat Sehingga Allah tetap memberikan apa yang baik untuk bangsa ini Memang ada alasan yang lain Yaitu bangsa-bangsa yang menduduki tanah-kanaan Itu lebih jahat daripada Israel Dan oleh karena itulah Allah menghalau mereka Supaya Israel bisa menduduki negeri itu Tetapi saya kira yang paling utama adalah dua hal tadi Yaitu bahwa Allah setia pada janjinya Dan Allah itu sungguh mengasihi umatnya Seharusnya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita merenungkan kehidupan kita Bukankah kita ini seringkali juga seperti Israel Yang gampang sekali tidak peduli pada apa yang menjadi kehendak Allah Kita ini juga tidak jarang menjadi umat yang tegar tengkuk Yang sulit untuk mendengar Apalagi mentaati apa yang Allah kehendaki Kita hidup hanya mengikuti jalan-jalan kita sendiri Kemauan kehendak dan kesenangan kita sendiri Dan kita tidak peduli apa yang Allah kehendaki Tetapi bukankah Kita tetap seringkali mengalami pertolongan dan kebaikan Allah Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan kemudian Perbuatan atau tindakan kita itu membuahkan malapetaka Membuahkan kesusahan dan kesulitan dalam hidup kita Bukankah Allah tidak tinggal diam Bukankah Allah menolong kita Ia tetap memelihara kita Menolong kita, menuntun kita pada jalan keluar Dari persoalan-persoalan kita Bukankah kebaikan dan cinta kasih itu Terus menerus dinyatakan kepada kita Dalam kehidupan kita Sekalipun Kita mendukakan hati Tuhan Nah sudah saya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus Jika kita merenungkan hal ini Lalu bagaimana respon kita Apakah kita akan tetap mengeraskan hati kita Peduli amat Wung saya jelek aja juga tetap ditolong kok Apakah itu yang menjadi sikap kita Ataukah kita kemudian luruh hatinya Hati kita Luruh dihadapan Allah yang penuh kasih ini Sudah barang tentu respon yang terakhir inilah Yang seharusnya menjadi respon kita Menyadari akan kebaikan Cinta kasih dan kesetiaan Allah yang terus menerus dinyatakan kepada kita Maka itu semua seharusnya melahirkan tekap di dalam hati kita Untuk semakin dan semakin mengasihi dia Semakin dan semakin menaati dia Mari jadikan itu sebagai tekat komitmen kita Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firman yang membukakan mata hati kami Bahwa kebaikan, kesetiaan, dan cinta kasih Tuhan Senantiasa kami alami dalam kehidupan kami Bagaimanapun juga rupa kehidupan kami Biarlah kami juga boleh semakin setia, semakin mengasihi, dan semakin taat kepadamu Di dalam Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!